Diduga kepergok mencuri sepeda motor, dua orang di Pangandaran Babak Belur dihakimi masa, keduanya dihakimi masa di wilayah Dusun Babakan, Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Sebelum dihakimi, keduanya diduga mencuri kendaraan sepeda motor milik satu warga di Dusun Giriharja RT Februari 11 Desa Selasari Kecamatan Parigi, Sabtu, 17 Juni 2023, sekitar pukul 8.30 WIB, terduga pelaku berinisial DH-48, jenis kelamin laki-laki warga di Kecamatan Pangandaran dan berinisial R-38, jenis kelamin perempuan warga di Kecamatan Kalipucang. Setelah sempat dihakimi masa, kini keduanya sudah diamankan di Polsek Parigi Polres Pangandaran, Kanit Reskrim Polsek Parigi, Bripka Komarudin membenarkan adanya kejadian dua orang terduga pelaku yang diamuk masa. Polisnya itu bagaimana pertanyaan? Nah, jadi kronologisnya, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari warga bahwa ada yang diduga pelaku pencurian sepeda motor diamankan pada warga di Desa Bodong, Kecamatan Pangandaran, Bupka Komarudin Pangandaran. Sehingga anggota pihak kepolisian Polsek Parigi langsung menuju ke TKP dan mengamankan dua orang pelaku yang diduga telah mencuri sepeda motor Honda Supra milik warga Desa Selasari. Katanya seperti diamuk masa. Ya untuk itu, si pelaku memang diamuk oleh masa dan motor sarananya dibakar oleh wakil. Pelaku berapa orang? Pelaku berjumlah dua orang, satu laki-laki, satu lagi perempuan. Siap.